Ya, pemirsa Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi telah bertransformasi dengan nama baru yakni RSJD Kolonel H.M. Syukur Provinsi Jambi yang diresepikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada hari Selasa 17 September 2024. Rumah sakit ini kini telah dilengkapi dengan pelayanan kesehatan umum. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan proses T oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi oleh Direktur RSJD Kolonel H.M. Syukur Provinsi Jambi Dr. Gigi Iwan Hermawan Mars. Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD resmi berubah menjadi RSJD Kolonel H.M. Syukur Jambi dengan dilengkapi pelayanan kesehatan umum. Direktur utama RSJD H.M. Syukur Provinsi Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan Mars mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris dan pihak dinas terkait atas support dan dukungannya dalam pengembangan pelayanan rumah sakit Syukur Jambi. Harapannya ke depan ketika bertransformasi maka stigma hanya melayani jiwa saja itu berubah bahwa ke depan sudah ada pelayanan umum RSJD M. Syukur sudah memiliki ruang operasi dan semua pelayanan kesehatan ada dengan didukung sebuah dokter ahli di bidangnya. Iwan juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan di RSJD H.M. Syukur Jambi Iwan juga menegaskan di mana layanan non-jiwa fokus pada asismen senter pemeriksaan kesehatan kesehatan umum, jiwa, narkoba, dan psikolog sehingga masuk ke wilayah seperti pemeriksaan haji, karyawan, dan diputuhkan tenaga dokter spesial pendukung yakni spesial jantung, obijin, dan juga bedah. Pemeriksaan H.M. Syukur Jambi Pemeriksaan H.M. Syukur Jambi ada sedikit kekhawatiran makanya keluarganya Pak H.S. Syukur kita kasih penjelasan karena kedepan itu rumah sakit jiwanya itu akan menjadi rumah sakit beda terus pengembangan juga umum akan keluarganya, keluarganya yang mau nah itu dia oke, nah ini kan sudah berganti nama Pak apa nih fasilitas yang akan kita tambah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita nih? iya, karena memang perubahan nama itu itu yang niat awal untuk tolong gak secara, tolong gak untuk bertransformasi kalau kita melihat untuk mengimbangi rumah sakitnya provinsi rumah segera dan matahari gak mungkin gak, gak mungkin gak tapi kita dari kekhususan membuka layanan umum yang non-jiwa yang kemarin sudah kita sampaikan sama Pak H.Nur layanan non-jiwanya itu kita lebih fokus ke assessment center assessment center ini pemeriksaan kesehatan nanti ada kesehatan untuk umum kesehatan jiwa narkoba masuk ke sekolah jadi kita bisa masuk ke wilayah untuk pemeriksaan haji ini semua masuk juga pemeriksaan untuk karyawan dan dibutuhkan penaga dokter spesialis pendukung yaitu jantung opsin, apa namanya mata penbedah jadi ketika ini ada nanti secara langsung tidak langsung ya layanan umumnya sejati oke untuk kesiapannya sudah berapa persen Pak untuk kita akan membuka layanan non-jiwa itu ya kalau non-jiwa sebenarnya dari tahun kemarin sudah sudah dibuka dan apa namanya sudah kerjasama dengan BPJS itu ada apa namanya penyakit dalam ada sarap ada anak yang lalu pun sudah ada tinggal ini kita bedah bedah kita sudah tinggal menunggu buat seorang ke BPJS jadi bisa melayani pasal BPJS tahun depan misalnya kalau operasinya sudah berjalan kita tambah nama opsi ya Pak untuk harapan ke depannya ya harapan ke depannya dengan apa namanya rencana pengembangan rumah sakit ini kita berjalan misalnya masyarakat yang di provinsi jantung dan sekitar jantung kita layanan mungkin sedikit upaya nih Pak karena kan masyarakat taunya RSJ itu kejiwaan aja gimana nih kita memperubah stigma masyarakat ya makanya sebenarnya kan untuk merubah paradigma itu salah satunya ganti nama ini salah satu ya kedua mungkin itu tadi sosialisasi kemasyarakat lalu apa namanya ya dengan BPJS secara otomatis ketika masyarakat mau membutuhkan air motor jantung pasti keluar masih jual sudah bisa nih misalnya bedah opsi makanya secara otomatis sekarang kan keluar nih ke dalam sarap anak sudah keluar jadi secara otomatis perlahan-lahan berubah imis orang maksudnya masih jiwanya bisa untuk umum oke mungkin target tahun depan ya Pak kita buka non-jiwa untuk bedah kalau non-jiwanya sudah tahun ini sudah jalan tahun 2023 September malah sudah BPJS sekarang pengembangannya yang untuk bedah ini kita berharap di tahun 2024 ini visitasi dan bisa jalan oke mungkin boleh Pak untuk pasien kita saat ini dan apakah akan ada rencana penambahan tenaga medisnya ketika layanannya nambah ya pasti ya namanya apa tenaga medisnya tenaga perawatnya pasti akan bertambah apalagi dan itu asal-asal semua pasti akan bertambah tapi dengan kemampuan kita mudahnya bertambah mudah-mudahan nanti ada yang B3K lulus BNS itu yang kita taruh dan mungkin yang kawan-kawan sudah lama berkari di daerah mereka mau pindah kita akan upaya karena apa yang BNS bisa benda oke RSJD M Syukur memiliki ruang perawatan non jiwa yang menyediakan fasilitas 20 tempat tidur yang mencakup ruang anak ruang saraf ruang bedah dan ruang penyakit dalam dan juga ruang VIP layanan ini disediakan untuk perawatan non jiwa sehingga masyarakat dapat melakukan perawatan rawat inam di RSJD HM Syukur ke depan dengan rencana pengembangan yang terus berjalan diharapkan dapat melayani seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi dan sekitarnya Lina Liska Cik TV melaporkan